Intro Hero Mobile Legends khususnya gamer jari lambat tapi sangat mematikan Meski Mobile Legends kini sudah menjadi game kompetitif yang sudah mendekati 10 tahunan usianya Tetapi tetap saja para pemainnya berasal dari berbagai segmen Bahkan para pemula pun terus bertambah setiap harinya untuk kategori pemain jari lambat Ini bukanlah hal yang memalukan Malah pemain-pemain jari lambat biasanya sangat OP dalam menggunakan hero-hero mereka Karena mereka selalu bermain secara detail, fokus dan tidak gerasa grusuh tidak jelas Umumnya permasalahan para gamer baik itu pemula maupun senior tidak semua hero cocok untuk mereka mainkan Walaupun game ini sudah menyajikan ratusan hero pilihan Tetap saja tidak semua bisa dikuasai dengan mudahnya Terutama bagi para gamer dengan jari lambat yang tidak lincah atau kurang cepat untuk mengetap-tap layar HPnya Lebih kurang sama seperti pemula Hal itulah yang membuat banyak para gamer bingung memilih hero yang cocok untuk digunakan Untuk push rank bagi para jari lambat heronya tidak bisa asal pilih-pilih saja Sebenarnya ada sejumlah hero Mobile Legends yang memang diperuntukkan untuk para pengguna jari lambat Yang mudah digunakan tapi sangat mematikan Para hero tersebut terbilang cukup gampang untuk dipelajari Dan tidak membutuhkan keahlian atau kelihayaan gerakan jari Para jari lambat ataupun pemula di Mobile Legends Sebaiknya memanfaatkan para hero yang sudah disediakan ini Jangan langsung memainkan hero dengan tingkat kesulitan tinggi Hanya karena lantaran ingin terlihat hebat saja Karena itu akan membuat mereka keteteran karena harus bermain Tanpa mampu menyesuaikan dengan mekanisme si hero Sangat disarankan untuk para pemula ataupun para si jari lambat Untuk menggunakan beberapa hero dari berbagai role berikut ini Walau hero dengan mekanika minim Tapi untuk push rank dijamin sangat sakit Hero apa saja kah? Inilah dia Zilong Hero factor paling efektif untuk para si jari lambat Siapapun tahu kalau Zilong adalah salah satu hero klasik Mobile Legends Yang berperan sebagai factor Siapapun yang memainkan hero ini pastilah orang-orang berjari lambat Tidak selincah pemain Link atau Fanny Factor satu ini memang seakan-akan ditakdirkan untuk para si jari lambat Ataupun para pemula Lihat saja skill-skillnya Sama sekali tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi Bisa dikatakan kalau Zilong memang hero yang dipersilahkan untuk dikuasai para pemula dan orang-orang yang belum lincah bermain Semua skill Zilong terbilang mudah dan untuk dipelajari dalam waktu singkat sangat gampang Ada pun salah satu skill mematikan dari Zilong adalah bisa mencungki lawan dengan tombak lalu menghabisinya dari arah berlawanan Ini sama sekali tidak membutuhkan mekanika tinggi Jika dalam keadaan kesulitan pun Zilong juga punya kemampuan untuk lari sekencang-kencangnya seperti dikejar pencuri Untuk bagian lari ini bebas mau dibuat mengejar musuh atau kabur dari musuh Yang jelas skill-skill Zilong masih standar pemahamannya Tidak rumit harus teleport ke sana sini dan lain sebagainya Para gamer jari lambat seperti dianugrahi mendapatkan hero sakit seperti Zilong ini Karena di late game dia seperti penguasa land of dawn Bebas mengacak-acak area sesukanya Tetapi bukan berarti dia bisa main semaunya Tetap saja ada kelemahan pada diri Zilong yang terletak pada durabilitasnya yang cukup tipis Sehingga kalian harus lebih berhati-hati ketika menggunakannya Maksudnya darahnya sangat mudah habis jika terkena satu kombo mage atau MM lawannya Meski begitu untuk para si jari lambat ataupun para pemula Dijamin tidak ada kesulitan yang berarti untuk mempelajari hero ini Skill setnya semua mudah dipelajari Kombo-kombonya pun dapat dipelajari tanpa kesulitan apapun Zilong sangat direkomendasikan untuk pemain faktor si jari lambat ataupun para pemula Nomor 4 Nana Mage paling santai dengan skill setnya yang cukup OP Pemain jari lambat dan tidak lincah Pasti paham dengan hero seharga 6.500 battle point ini Harganya murah meriah dan jadi hero paling laku untuk dibeli dengan gampangnya di awal-awal permainan Namun begitu meski harganya murah tapi kemampuan Nana saat bertempur di Land of Dawn sama sekali tidak murahan Percaya atau tidak dia adalah hero yang paling banyak kena band di setiap season nya Para senior yang ingin bermain santai senang dan menggunakan jasa Nana ini Sehingga hero cebol ini bisa dikatakan masih menjadi andalan para pemain senior yang ingin santai Kalau soal pemain jari lambat atau pemula tidak akan ketahuan siapa kalian Karena hero ini selalu muncul di rank tertinggi manapun Jika kalian pemain jari lambat ataupun pemula yang ingin memainkannya Bisa-bisa tidak akan ada bedanya dengan para pemain yang sudah mahir Jujur saja meski hero ini gampang dimainkan Tapi skillnya sangat menyakitkan Sehingga banyak orang yang malas menggunakan Nana Dan dia jadi sering langganan band Karena memang sangat-sangat menyebalkan Hero satu ini entah kenapa paling sedikit mati dibandingkan hero-hero lainnya Dalam setiap permainan Mungkin karena skill pasif nyawa kucingnya Bukan itu saja Skill kombo Nana di late game bisa membuat hero mati seketika Mengerikan sekali bukan? Untuk para si jari lambat dan pemula Dijamin tidak ada kesulitan yang berarti untuk mempelajari hero ini Skill setnya semua mudah Kombo-kombonya pun dapat dipelajari tanpa kesulitan apapun Nana sangat direkomendasikan untuk pemain mage pemula Nomor 3 Eudora Mage Dewi Petir dengan skill sederhana Namun sangat mematikan Jika kalian sadar diri Dalam hal bermain Kalian memang mahir Namun tetap saja Pergerakan jari kalian lambat Tidak bisa untuk hero-hero Yang bisa membuat jari keriting Eudora lah jawabannya Kalau mau Gentayangan di jalur tengah Tidak peduli Pemain senior ataupun pemula Yang masih sangat baru Dalam bermain Mobile Legends Siapapun tahu Kalau bermain Eudora Artinya bermain santai Jujur saja Sampai saat ini tidak sedikit Yang menyukai hero jenis mage ini Dimana Mereka akan menjadikan rumput Sebagai peristirahatan yang tenang Sambil menunggu Mangsa lewat Mage paling santai yang hanya Mencet sekali Maka Eudora adalah pilihan yang tepat Skill set Eudora sangat simpel Tidak hanya mekanisme Dan hanya tinggal mengarahkan ke arah musuhnya saja Ya hanya sesimpel itu saja Tahu-tahu Musuh terkejut dan kaget Namun Ketiga skill setnya ini Sebenarnya sangat efektif Untuk digunakan push rank Hanya saja Dia harus waspada serangan dadakan Para asasin musuh Jujur saja Musuh Biasanya terlalu menganggap Remeh Eudora Dan justru Bakal berakibat fatal Bagi mereka sendiri Bagi kalian Para pemula Atau Yang senior Tapi Berjari lambat Pekerjaan kalian hanya satu Sembunyi dirumput Sampai musuh lewat Tekan skill 2 Lalu ulti Masih belum mati Tambahin lagi skill 1 Begitu saja cara mainnya Dijamin Tidak ada kesulitan yang berarti Untuk mempelajari Hero Mage 1 ini Skill setnya Semua mudah Kombo-kombo nya pun dapat dipelajari Tanpa kesulitan apapun Eudora Sangat direkomendasikan Untuk pemain Mage pemula Dan senior-senior Yang berjari lambat Nomor 2 Franco Tank yang tidak mudah mati Jika kalian sudah mencoba Semua hero yang menurut kalian Bisa dimainkan santai Tapi mematikan Dan Merasa Kalau hero-hero tersebut Terlalu mudah mati Dalam setiap pertempuran Mungkin tank Lebih cocok dijadikan pilihan Franco Sangat direkomendasikan Untuk pemain berjari lambat Ataupun para tank pemula Di Mobile Legends Durabilitasnya tinggi Dan Bisa menjadi penerima damage musuh Salah satu skillnya Bisa menculik musuh dengan hook Yang penggunaannya Tidak terlalu membutuhkan Kecepatan Tap-tap Layar HP Jika berhasil menarik musuh Lalu dilanjutkan dengan kombo Skill 3 dan 2 Dijamin musuh tewas Kesulitan untuk para jari lambat Ataupun pemula adalah Mempelajari cara menariknya saja Bagaimana Lemparan rantai itu bisa mengenai lawan Jika bisa melakukan hal ini Maka Bermain Franco bisa dikatakan Tidak ada sulit-sulitnya Darah tebal Dan selalu ada teman di sekitaran Senior yang berjari lambat Ataupun mau main santai Dan pemula pun Pasti suka hero ini Coba saja Dan dijamin Tidak ada kesulitan yang berarti Untuk mempelajari Hero gendut ini Skillsetnya Semua mudah Kombo-kombonya pun Dapat dipelajari Tanpa kesulitan apapun Franco Sangat direkomendasikan Untuk pemain Tank pemula Dan para senior Yang berjari lambat Mia MM yang menjadi maskot Mobile Legends Sebagai hero tertua Di Mobile Legends Mia Lebih direkomendasikan Daripada Layla Untuk dipakai Para gamer Yang sadar diri Kalau dia adalah Pemain berjari lambat Ataupun para pemula Kenapa harus Mia Alasannya adalah Karena Layla Tidak punya skill kabur Sama sekali Sebaliknya Mobilitas Mia Lebih gesit Dari Layla Ditambah lagi Skill ulti Mia Bisa digunakan Untuk mengendap-endap Atau kabur dengan cepat Dengan begitu Mia Bisa menjadi penentu Kemenangan Asalkan Rekan setimnya Bisa diajak kerjasama Bagi kalian Para pemain Jari lambat Dan ingin menjadi Pemain MM Hero ini Sangat direkomendasikan Termasuk Para pemula Sekalipun Percayalah Dijamin Tidak akan ada Kesulitan yang berarti Ketika menggunakan Mia Hero ini Banyak beredar Di kelas warga Epic ke bawah Karena memang Seluruh skillsetnya Mudah untuk Dikerahkan Menguasai hero ini Semudah Membalikan telapak tangan Mungkin Hanya perlu Di 2 atau 3 Pertandingan saja Maka Kalian sudah Mengerti Cara mainnya Bermain hero Satu ini Kalian cukup Berada di belakang Tank atau teman Santai Dan memantau Situasi sambil Terus Menekan Tombol Attack Untuk yang Berjari lambat Ataupun pemula Dijamin Tidak ada Kesulitan yang berarti Untuk mempelajari Hero ini Skillsetnya pun Semua mudah-mudah Kombo-kombonya Dapat dipelajari Tanpa kesulitan Apapun Mia Sangat direkomendasikan Untuk pemain MM Pemula Ataupun senior-senior Yang mau Santai dan Berjari lambat Iskar Iskar Yang mau Iskar 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 Salt Iskar